Expendables 4, ini film yang rilis di tahun 2023 berfokus pada tim Expendables yang berusaha untuk mencegah terjadinya perang dari sebuah bomb. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya ya. Dan sebelum gue nonton, ini tuh salah satu film yang gue tunggu di bulan ini, atau bahkan salah satu yang gue tunggu juga di tahun ini ya. Karena rumornya sendiri kan udah cukup lama, akhirnya rilis juga, dari sisi ekspektasi gue, gue cuma pengen ngeliat bagian actionnya aja gitu. Gue pengen ngeliat aktor laga dari tahun 80-an, 90-an, itu ada dalam satu scene. Dan terakhir yang memorable buat gue kalau ngomongin Expendables itu ketika Stellan, Bruce Willis, dan Arnold ada di satu scene. Itu menurut gue keren banget ya. Bahkan sampai saat ini, dari sisi cerita, jujur aja gue nggak berharap banyak karena bukan itu juga yang gue cari dari Expendables. Tapi balik lagi ke film ini, di mana dibuka dengan pengenalan timnya Rahmat yang penuh dengan ledakan di awal film, baru dilanjutin dengan anggota Expendables yang dipimpin oleh Bernie. Singkatnya, tim Expendables ini ditugaskan untuk mencari dan memburu timnya Rahmat. Jadi sepanjang film, kita ngeliat bagaimana para anggota Expendables yang berusaha untuk menghentikannya. Di mana sekitar menuju pertengahan film, dari sisi plot tuh terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tuh bagiannya Jason Statham, dan satu lagi bagiannya tim Expendables. Jadi kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya ya, sisanya gue nggak mau spoiler. Dan setelah gue selesai nonton, jujur aja gue ngerasa seperti, oh udah nih, gini aja filmnya. Jadi ya seperti tontonan yang lewat begitu aja gitu, kalau dibilang menghibur, buat gue ya lumayan menghibur. Dan nggak bisa dibilang jelek juga, karena ini film yang secara pacing tuh buat gue sendiri enak sebenernya untuk diikutin. Gue nggak bosen karena dari sisi cerita terus berjalan ya. Dan terhitung to the point juga, cuma balik lagi, ini bukan film Expendables terbaik, kalau menurut gue gitu. Atau bahkan berada di posisi atas juga kali ya. Banyak hal yang kurang kena di gue selama gue nonton, contoh paling gampang tuh anak laki-laki general ya, yang ada di awal film. Dimana nggak ada ekspresinya di kondisi tersebut gitu, mukanya tuh flat banget. Terus dari CGI, beberapa tuh kelihatan seperti bohongan, terutama backgroundnya. Walaupun ada beberapa CGI yang bagus juga gitu, bahkan di keadaan yang menurut gue harusnya tuh lebih rumit dan kompleks gitu. Tapi CGI-nya malah lebih rapi. Jatuhnya ya agak kurang konsisten sih, kalau buat gue. Cuma yang paling kelihatan itu pas pesawatnya barni, yang di padang pasir, itu menurut gue kelihatan banget ya. Dan gue nggak tau, apa karena mereka dikejar oleh tanggal rilis, atau balik lagi ke masalah budget. Selain itu, porsinya Stellan juga nggak banyak di sini, dan mereka tuh mengakali dengan bagian ceritanya ya. Sebenernya gue sih agak sedikit kecewa dengan hal ini, karena gue kira seperti di film-film sebelumnya, itu bagian Stellan dan Statham tuh yang memegang cerita gitu. Cuma sayangnya di sini nggak, dan katanya ini juga film terakhirnya Stellan ya, di Expendables, dimana ya gue nggak heran sih, ya mungkin masalah kesehatan juga sepertinya. Dan gue agak kurang yakin kalau ini bisa dilanjutin oleh Statham sebagai lead-nya gitu. Soalnya kalau menurut gue, salah satu brandingan Expendables itu, ia penuh dengan aktor laga gitu, terutama dari era dulu yang dicampur dengan aktor laga sekarang gitu. Tapi semakin ke sini, nama besar pemainnya tuh semakin berkurang ya kalau menurut gue. Dan kayaknya itu peak-nya di Expendables kedua sih. Sedangkan dari sisi action, cukup banyak di sepanjang film, agak guri juga. Ya kurang lebih mirip lah dengan film-film sebelumnya. So, Expendables sempat, secara keseluruhan bisa dibilang ini jatuhnya ya di bawah ekspektasi gue gitu. Gue sih berharap kalau si Stellan ya itu bisa ngedirect atau nulis juga, karena dari sisi track record-nya dia di balik layar itu lumayan oke. Dan entah kenapa, film ini tuh agak ngingetin gue dengan Metal Gear Solid. Ya mungkin karena ada ocelot dan di kapal juga kali ya. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.